Masa jabatan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berakhir tahun 2024 ini. Namun Biden belum memiliki pengganti lantaran Pilpres Amerika Serikat baru akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang. Dikutip dari Tribun News, Biden sendiri memutuskan untuk mundur dari pencalonan imbas banyaknya desakan dari rekan separtainya. Jelang lengsarnya Presiden Amerika Serikat tersebut, uang pensiun Biden menjadi sorotan. Diketahui selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Biden menerima gaji tahunan sebesar 6,5 miliar rupiah. Setelah pensiun, ia akan mendapatkan 6,7 miliar rupiah per tahunnya. Selain uang pensiun sebagai mantan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden juga akan mendapat uang pensiun dari Kongres. Hal itu lantaran sebelumnya Biden menjabat sebagai Senat selama 36 tahun dan 8 tahun menjadi wakil Presiden. Sebagai mantan anggota Senat, Biden memperoleh $166.374 per tahun. Besaran uang pensiun itu akan menambah kekayaan Joe Biden. Diketahui, Biden diperkirakan memiliki kekayaan bersih senilai 10 juta dolar atau sekira 162 miliar rupiah. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia dan Saint A��pherson Terima kasih atas dukungan Anda dan Anda dapat melihat seles date dan sampai atas dukungan Anda dan sampai atas dukungan Anda GIANG FPست